Intro Anda kembali bersama kami di Dialog Lunch Talk Dan kita masih membahas mengenai penertiban sejumlah bangunan yang dianggap melanggar Bagi Anda pemirsa juga yang ingin berinteraktif bersama kami Anda bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda Nah saya kembali menyapa Pak Wali Kota, Pak Tri Ya Pak Tri, ini kalau memang bangunannya kemudian yang baru mau dibangun Masih bisa disegel dan ditertibkan begitu Tapi bagaimana kalau bangunan yang selama ini sudah berdiri kokoh Dan kemudian itu sudah melanggar banyak poin-poin yang ditentukan oleh pihak Pemkot sendiri Itu bagaimana Pak? Apakah mereka akan dikenakan denda atau seperti apa sih Pak? Kesepakatan yang nantinya akan dibuat? Ya Halo? Ya Pak Tri Halo? Ya Pak Tri Bisa mendengar kami? Ya Ya Ya, halo Ya, ya Bisa, bisa Aduh, hilang lagi Pak Yaa, ini bagi bangunan yang kemudian sudah dibangun, sudah berdiri lama Dan banyak-banyak dari bagian bangunan tersebut yang dianggap melanggar aturan-aturan sebagai kriteria mendirikan bangunan seperti itu Pak Nah, itu bagaimana kemudian dari pihak Pemkotnya akan memberikan sanksi? Atau ada kesepakatan tertentu nantinya dengan pemilik bangunan? Ya, biasanya kalau bagi, ya, jadi kalau yang sudah melenggar lama biasanya itu ada kena denda di mereka Kita kenakan denda, ya Denda kepada pemilik bangunannya untuk membayar sekian, mungkin sekian rupiah gitu, seperti itu Itung-itungannya gimana Pak Tri? Halo? Nah, itungannya ini dinas teknis yang menghitung Pak, kebetulan saya nggak, nggak Iya Karena dihautin kan begini Pak, misalnya kalau mereka Nah, seperti mungkin saya sampaikan juga Ya, silahkan Pak Halo? Jadi seperti tahun lalu Halo? Silahkan Pak Seperti tahun lalu, kita banyak ada yang sudah kita denda Yang sudah kita denda itu, hampir kita dapat 1,47 miliar Yang hasil denda dari mereka yang melanggar itu Oke, yang dihautin kan begini Pak, kalau misalnya denda itu yang Kita lakukan Yang mereka bayarkan tidak seberapa dengan mereka bisa membangun dengan melanggar semua aturan-aturan tersebut Ini bisa memberikan apa ya, pembiaran bagi mereka yang ingin membangun bangunan baru begitu Pak Atau ada-ada pencegahan atau preventif khusus untuk itu? Ya, tentunya pasti itu kita lakukan yang se-preventif itu Bu Tapi memang kita juga kadang-kadang merasa kewalahan juga Karena kalau kita hitung, satu hari itu hampir sekitar 4 ribuan izin yang keluar gitu loh Nah ini juga jadi kendala juga di lapangan Sementara yang mengeluarkan itu kan Badan pelayanan terpadu satu pintu PTSP Namun demikian, petugas-petugas kami yang ada di kecamatan Tiap hari itu tidak henti-henti untuk melakukan pengecekan pengawasan di lapangan terhadap bangunan-bangunan yang sudah berkeluar izin ini Pak Trikurniadi, yang saya khawatirkan begini Pak Apa yang terjadi misalkan di apartemen Ratu Prabu Itu adalah sesuatu yang biasa sekali dilakukan oleh pengembang-pengembang yang lain Misalkan mereka minta izin untuk membangun dengan luas misalkan 100 meter gitu Tapi karena kebiasaan kalau dilebihkan nanti paling cuma membayar denda Artinya Pemprov sebagai regulator ini Dalam tanda kutip saya minta maaf digampangkan seperti itu Pak Trikurniadi Kalau kita melihat fenomena yang ada Itu menjadi indikator Nah ini gimana sebetulnya Yang diharapkan kan adalah Pemprov itu betul-betul tegas Kalau ada yang melanggar Bukan hanya terus denda Tapi memang betul-betul Dicegah Supaya itu tidak terjadi Jangan sampai bangunannya juga terbangun dengan melanggar Seperti itu Dan kalau memang sudah terjadi Ya itu betul-betul harus ditertibkan Saksinya Iya 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 Jadi ini masukan juga buat kami Tentunya pengawasan lah yang harus terus kita lakukan Nah ini saya Halo Halo Silahkan Pak Tri Inilah pengawasan yang kita lakukan setiap hari Ya sehingga Pelanggaran-pelanggaran yang Dianggap lajin oleh para pengembang Ini akan terus kita Minimalisir Sehingga Bukan menjadi kebiasaan Tapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku Dan ya itu mungkin Dosa masa lalu Dosa masa lalu lah Ini kita sekarang Bebenah lah Pak Istilahnya Bebenah Membuat Pemda lebih baik lagi Dan saya sudah nyatakan itu bahwa Kemarin itu Itu pelecehan terhadap Pemda gitu Sudah belum ada izin juga Melakukan pembangunan Nah ini juga terus kita lakukan Mudah-mudahan Kedepan Lebih baik lagi Pak Baik Kita sangat mengharapkan ya Ketegasan dari pemerintah daerah Soal ini ya Mas Nirwona ya Kita dukung sekali Ketegasan itu Pak Kan saya mendorong Perlunya ada audit bangunan Pasti Pak Ya Jadi Silahkan Pak Tri Ya jadi Bulan ini kita akan melakukan 53 bangunan Pak Maksudnya Kita bongkar 53 bangunan Oke Dibongkar Ya 53 bangunan yang sudah Mendapat SPB Dibongkar Pak Dibongkar Oke Oke Jadi kita bongkar Kemarin di tahun Di September kemarin juga 7 lantai kita bongkar Pak Di Pasar Minggu Oke baik Kita akan Ya ketegasan seperti ini Akan terus kita harapkan Pak ya Supaya Di satu sisi Apa namanya RT RW kita Atau rencana detil Tata ruang kita Juga betul-betul bisa Disepakati Dan di Apa namanya Diterapkan Di sisi lain juga Saya juga gak rela Pak Kalau pemerintah daerah itu Jadi digampangin sama Pengembang Pak Saya dukung Untuk hal-hal Seperti itu Pak Tri Nanti saya undang Berita satu saya undang Pada saat pembongkarannya Oke baik Pak Tri Terima kasih banyak Pak Sudah bergabung bersama kami Di Landstock Terima kasih Pak Tri Oke Ya Mas Dirwoda Ini kan menarik sebetulnya Ini kalau Apa yang disampaikan oleh Pak Tri Mudah-mudahan itu Betul-betul ter Apa namanya Terwujudkan Terlaksanakan Nah pertanyaannya Itu tadi di Jakarta Selatan Ya Begitu banyak Apakah di daerah yang lain Artinya di Kita bicara Jakarta lah Saja dulu Itu juga hal serupa terjadi Ya terutama Kalau dari data kami Itu daerah Jakarta Utara Jakarta Barat ya Yang praktis itu Lahan yang terbangun Itu hampir 80-90% Terbangun Nah ini kalau kita dilakukan Audit bangunan Bisa dipastikan Setiap covering tadi Melanggar Audit bangunan ini Apakah hal yang lumrah Sebetulnya dilakukan Sangat lumrah Kalau kita bicara Mulai dari undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang bangunan gedung Bahkan di Perda nomor 7 Tahun 2010 Tentang bangunan gedung Di DKI Jakarta Itu justru ada kewajiban Siapa yang berlaku Kalau sekarang Di Dinas Penataan Kota Kalau dulu kan ada Dinas Penataan Dan Pengendalian Bangunan Untuk B2B Tapi itu auditnya sering dilakukan Mas atau bagaimana? Selama ini tidak dilakukan Oh oke Karena apa? Karena ini terkait dengan Denda nanti Yang saya katakan Kalau ini audit dilakukan Audit bangunan Itu paling tidak Lebih dari 80% Bangunan gedung di Jakarta Pasti melanggar Kenapa? Contoh paling mudah Contoh paling mudah aja Yang kalau kita lihat Hampir semua gedung di Jakarta Itu kalau dalam satu covering Itu semuanya diperkeras Padahal jelas-jelas Di dalam aturannya Itu minimal 20-30% Lahan yang covering Mereka miliki Tidak boleh diperkeras 80%? 80% Dan ini kalau kita lihat Semakin ke kota Artinya kalau dari pinggi Dan semakin ke kota Justru pelanggarannya Lebih besar Saya dengan angka 80% Itu tadi Saya kembali Menggaris bawahi Jangan warga Jakarta Itu terus protes Kritik bahwa Kita macet Terus banjir Terus segala macam Karena itu tadi Konsekuensinya dari tadi Mulai dari hal yang serhana Merubah fungsi rumah Bangunan Atau hunian rumah Menjadi kantor Atau pentad usaha Ini kan juga terjadi Perubahan fungsi sebenarnya Yang tadi saya katakan Tidak hanya berdampak Terhadap bangunan Tetapi lingkungan juga berdampak Apalagi kalau kita mulai Ke bangunan-bangunan besar Yang akan berpengaruh sangat Terhadap lingkungan sekitarnya Dan ini Mohon maaf Sampai dengan sekarang Saya belum pernah melihat Pemda melakukan penertiban Terhadap gedung-gedung Yang sudah melanggar bangunan tadi Makanya kalau tadi Audit bangunan Benar-benar sirus dilakukan Itu 80% gedung di Jakarta Akan terkena Terutama gedung-gedung yang tinggi-tinggi Tinggi-tinggi Itu bisa dicek Itu mulai dari Hal sederhana Mulai dari coveringnya dia Yang harus dibangun Dan harus dihijaukan Sampai kepada Kofisien lantai bangunan Syarat minimal mereka Yang harus di Boleh dibangun Itu kalau dihitung Pasti nanti Berarti itu akan ada Dibongkar dibangun kembali Seperti itu Nah itu yang tidak mungkin kan Kalau saya katakan Terus terang Kalau saya katakan 80% yang diaudit Kemudian akan banyak Ditemukan gedung-gedung kita Melampaui dari ketentuan Dasar lantai bangunan Diserap Otomatis secara leteskan Tidak boleh Tidak mungkin itu Mereka mau bongkar Tapi pertanyaannya Ini kan menunjukkan Bahwa Mulai dari perizinan Pengawasan Sampai pembangunan Di Jakarta Selama puluhan tahun itu Tidak pernah dilakukan Dengan tepat Artinya ada Hal pembiaran Karena ini menjadi Tanda petik tadi Menjadi ATM bagi Pemprov DKI Oke kita jelaskan sebentar Kita akan lanjutkan ini nanti Mas Nirwano Di segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana Landstock kita lanjutkan Usai Jeddah